Ibadah pernikahan ini besar banget. Dia bisa menjadikan sesuatu yang tadinya haram, halal. Perempuan yang ada di sana, kurang lebih 30 menit yang lalu masih haram. Tapi gara-gara saya terima nikahnya dan kawinnya halal sekarang. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menamakan akad ijab dan qabul tadi itu dengan mithaqan ghalidha. Perjanjian ghalidh, kuat. Perjanjian ini sangat kuat. Kuat ya untuk menahan seorang suami menginjakan kakinya di surga sebelum ditanya tentang tanggung jawabnya kepada istrinya. Kuat untuk menyeret seorang wanita dari surga sebelum Allah tanya bagaimana tanggung jawab perempuan atau seorang istri kepada suaminya. Makanya pernikahan ini sangat besar. Sangat memiliki manfaat yang banyak dalam Islam. Makanya waktu Rasulullah SAW dengar ada seseorang yang memberikan atau apa ya, membagikan ke orang-orang tentang konsep hidupnya yang berbeda dengan Rasulullah SAW, Rasul marah. Orang ini bilanglah atazawwajun nisa. Enggak. Konsep hidup saya kata orang ini saya gak bakal menikah. Saya bakal fokus sholat, puasa, sholat, puasa, saya gak mau nikah. Rasul dengar ini marah. Rasul naik mimbar. Rasul mengatakan kepada para sahabat yang hadir di situ, kata Rasul SAW, kenapa ada orang yang mengatakan bahwa konsep hidupnya adalah tidak menikah. Padahal konsep hidup terbaik adalah hidupnya Nabi SAW. Wa khairul huda, huda muhammadin SAW. Sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Nabi SAW. Dan Nabi SAW mengatakan, wa ana atazawwajun nisa. Dan aku menikah, kata Nabi SAW. Siapa yang benci, yang gak suka dengan konsep kehidupanku, yakni pernikahan ini, maka bukan bagian dariku, kata Nabi kita Muhammad SAW. Nikah itu sebegitu besar dalam Islam. Bahkan, hadith Rasul SAW yang mengatakan, kata Rasul SAW, siapa yang mampu menjamin untuk saya, dia bisa menjaga apa yang di bawah kumis dan jenggotnya, apa yang di bawah kumis dan di atas jenggotnya, ini lisannya, dan di antara kedua pahanya, saya jamin, dia akan masuk surga, kata Rasul SAW. Paling sering menjebloskan seseorang ke neraka, itu dosa yang berasal dari lisan dan kemaluan seseorang. Pernikahan ini datang, demi menjaga salah satu dari keduanya. Makanya Rasul SAW mengatakan, idha tazawajal abdu, faqan nistaqmalanis faddin. Siapa yang udah menikah, keimanannya terpenuhi separuhnya, kata Rasul SAW. Subhanallah. Maka bertakwa kepada Allah di separuh yang lain.